Intro Agak membingungkan memang, menebak langkah militer Indonesia karena belakangan ini muncul kabar mengincar rudal balistik Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Sungguh kabar yang sangat mengejutkan, karena selama ini Indonesia tidak pernah mengincar rudal balistik sebagai arsenal utamanya Tapi itu merupakan kabar baik bila Indonesia sampai punya rudal balistik Kabar pertama menyoal Indonesia mengincar rudal balistik jarak mendengahkan Kan menjadi sistem rudal balistik yang sangat mungkin dibeli oleh Indonesia Berjangkau tembak sejauh 280 km Kan bisa menjadi solusi praktis bagi Indonesia yang ingin menghancurkan konsentrasi pasukan musuh dari garis belakang pertempuran Keunggulankan lainnya ialah ia bisa diubah arah terbangnya ke target yang dituju Misal operator awalnya meluncurkan rudal kan untuk menembak target A Tapi di tengah perjalanan operator ingin mengganti menyasar ke target B Maka saat rudal meluncur, arah tembakan bisa diprogram ulan untuk menghajar target B Kemampuan ini memungkinkan untuk menyerang target yang bergerak Waktu persiapan peluncuran adalah sekitar 12 menit Kan sendiri diproduksi oleh roket Sun Turki yang mengambil teknologi M20 China Jadi tidak heran bila teknologinya serupa dengan buatan Beijing Ini adalah rudal BP-12A China yang diproduksi dengan lisensi di Turki oleh roket Sun Rudalkan dilengkapi dengan 470 kg hulu ledak konvensional Beberapa jenis hulu ledak tersedia Tapi saat ini ada sedikit kabar yang menjelaskan bahwa Indonesia juga mengincar rudal balistik J-600T Yildirim dari Turki Dikutip dari Global Security, pengembangan J-600T Yildirim dimulai sejak tahun 1997 Saat itu Turki menggandeng China untuk mengembangkan rudal balistik bagi negaranya Namun dalam prakteknya Turki bisa memodifikasi sendiri teknologi rudal B-611 China ke J-600T Yildirim Menjadikannya mempunyai jarang jangka lebih dari 300 km Sebetulnya sebelum menggandeng China Turki sempat memulai program rudal balistik bernama Projek KASIRGA pada awal 1980 Projek KASIRGA ini bertujuan agar Turki mampu membuat rudal balistik secara mandiri Amerika Serikat saat itu disinyalir hendak memberikan teknologi roket artileri M270 kepada Turki sebagai dasar pengembangan Projek KASIRGA Namun pada 1990, Amerika Serikat mendadak menarik diri dari Projek KASIRGA, meninggalkan Turki terkatung-katung Di saat itulah mendadak China datang menyerahkan lisensi roket WS-1A dan WS-1B kepada Turki sebagai dasar Projek KASIRGA China juga memberikan lisensi sistem rudal balistik jarak pendek B611 kepada Turki Sehingga membuat Ankara girang bukan main